Pemirsa, saatnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana dengan arus lalu lintas saat ini di wilayah MT Haryono. Ada Brip2Sara yang akan mengabarkan secara lengkap kepada Anda. Silakan, Brip2Sara. Baik, terima kasih Vira dan Teratih, serta selamat pagi Pemirsa. Kembali dari MT Haryono, saya melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di mana situasi arus lalu lintas sudah terlihat peningkatan volume kendaraan baik dari arah Cawang maupun Halim yang akan mengarah ke Pancoran. Kami menghimbau bagi Anda terhadap peningkatan volume kendaraan yang sudah terlihat pada kawasan ini dan dari tol dalam kota dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Semanggi juga sudah terlihat dalam keadaan ramai. Harap waspada terhadap kontraflow yang diberlakukan ke arah Semanggi di jalur Pancoran mengarah ke Halim. Jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, salah satunya untuk menghindari tabrakan apabila terjadinya rem mendadak. Dan dari arah sebaliknya, dari Pancoran yang akan menuju ke arah Cawang maupun Halim pada pagi hari ini masih dalam keadaan kondusif lancar. Peningkatan kendaraan terjadi namun masih relatif normal dan pastikan plat kendaraan Anda sudah sesuai dengan tanggal hari ini dikarenakan kawasan ini diberlakukan gajil genap. Apabila tidak sesuai, silakan mencari jalur alternatif lainnya. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam. Terjadi sebanyak 274 kasus laka lantas dengan rincian 36 meninggal dunia, 33 luka berat dan 318 luka ringan. Dari 274 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan faktor penyebab laka lantas ini salah satunya dikarenakan gagal saat menyalip kendaraan di luar jalur. Untuk itu kami menghibau bagi Anda yang berkendara untuk selalu mematuhi marka jalan tetap pada jalur lalu lintas yang benar, tidak melawan arus, tidak berkendara secara ugal-ugalan untuk keselamatan dan keamanan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS Center di 91119. Stop langgaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kepanisian, salam presisi kembali ke studio. Terima kasih.